WAKIL GUBERNUR GORONTALO Aplikasi Palilo Ulu'u sangat memudahkan kita, walaupun berada di mana saja. Apabila ada kegiatan yang mengharapkan tanda tangan seorang pejabat, maka bisa dilakukan dengan kemajuan teknologi dan komunikasi, yaitu aplikasi tanda tangan elektronik tersebut. Pada kesempatan tersebut, Tuagup mengungkapkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di era keterbukaan sekarang ini merupakan suatu keniscayaan. Oleh karenanya menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, profesional, tentunya harus menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Sekarang ini merupakan suatu keniscayaan. Oleh karenanya menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, profesional, tentunya harus menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Bisa saja kita berada di mana-mana, kemudian ada berbagai kegiatan yang mengharapkan tanda tangan dari pejabat itu bisa dilakukan dengan kemajuan teknologi dan informasi. Hal ini tentunya harus kita implementasikan di Provinsi Gorontal. Tetapi yang paling penting adalah sumber daya manusia harus benar-benar profesional. Karena ini tanda tangan dari jauh gilgau. Tentunya harus disodotkan, harus komplek, harus sempurna, dan sebagainya. Sementara itu, Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Gorontalo, Rifli Katili, menjelaskan sosialisasi dan peluncuran tanda tangan elektronik ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Informasi dan Teknologi Pasal 11 yang mengamanatkan bahwa tanda tangan elektronik ini memiliki kekuatan hukum dan telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintahan No. 54 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan sertifikat elektronik. Dipastikan bahwa tanda tangan itu potentik, hasil. Mohon maaf kalau kita bisa saja mendapatkan, karena mungkin mendesak ada tanda tangan kita di sekitar, atau mungkin sangat mungkin di pausenya. Tapi dengan tanda tangan elektronik ini, kita harus jari dan percaya bahwa tanda tangan yang kita lakukan itu adalah tanda tangan asli karena menggunakan kode tertentu yang mungkin nanti secara bergabung akan sampai-sampai-sampai. Dan ini setelah kita lakukan, mohon licin bahwasannya Pak Gubernur mempengaruhi ini dapat diterapkan khususnya di tingkat provinsi mortal. Sengaja hari ini, kami mengundang Pak Gubernur Kota, di stasi kritikal, dan Pak Gubernur Kota, tidak lain yang diterapkan, dan bagaimana supaya tidak masih dapat diterapkan. Kalau Anda menggunakan tanda tangan elektronik, Anda dapat menyelesaikan ini dalam waktu beberapa menit, tidak sampai berminggu-minggu. Yang perlu Anda lakukan adalah memilih dokumen, kemudian menandatanganinya secara digital, dan masalah Anda selesai. Menandatangani surat perjanjian bisa dilakukan kapanpun, dimanapun Anda berada. Anda hanya perlu memilih dokumen yang Anda tanda tangani. Klik file, lalu lihat di bagian bawah, dan kemudian pilih signature. Kemudian masukkan pin Anda. Klik tanda tangan. Kemudian Anda dapat langsung mengirimkannya via email. Anda tidak perlu khawatir, Tanda tangan elektronik Anda tersebut secara hukum sudah seperti tanda tangan pada kertas pada umumnya. Terima kasih telah menonton!